Siapa itu Ibn Haldun? Menurut Wikipedia, Ibn Haldun, nama lengkap Abu Zaid Abdi Al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Haldun Al-Hadrami, lahir tanggal 27 Mei tahun 1332, meninggal tanggal 19 Maret tahun 1406 pada umur 73 tahun. Adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Mukodimah, pendahuluan pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H tanggal 27 Mei tahun 1332 M adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith tahun 1723 sampai tahun 1790, dan David Ricardo tahun 1772 sampai tahun 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula.